Intro Menjelang hari pemungutan suara pada 14 Februari, logistik pemilu mulai didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia. Tak jarang proses distribusi itu mengalami kesulitan tersendiri. Seperti yang terjadi di Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung, pendistribusian kotak dan surat suara terpaksa harus diangkut dengan gerobak sapi karena akses jalan sulit dilalui kendaraan. Sementara para petugas mengawal logistik itu dengan berjalan kaki. Proses pendistribusian itu dipimpin oleh Kabupaten Pesisir Barat AKBP Al-Shahendra bersama personel TNI, KPU, Bawah Selu dan Linmas Pesisir Barat pada Minggu 11 Februari 2024. Aparat gabungan itu menembus jarak hingga 20 km yang berupa jalan berlumpur dan menyeberangi tujuh muara sungai. Hal itu diungkapkan Al-Shahendra pada Senin 12 Februari 2024. Saya Kabupaten Pesisir Barat, didampingi oleh Dandim. Di sini kami mengawal logistik pemilu untuk nanti ditempatkan pada TPS-TPS terluar. Dan media yang digunakan saat ini adalah menggunakan gerobak sapi karena memang jalur yang akan dilalui tidak memungkinkan untuk menggunakan sarana lain. Al-Shahendra menyebut, ada empat desa atau pekon terpencil yang menjadi tujuan distribusi logistik pemilu. Yaitu Pekon Bandar Dalam, Pekon Wai Haru, Pekon Wai Tias, dan Pekon Siring Gading. Perjalanan menuju desa itu beberapa kali tertunda karena gerobak terjebak lumpur. Ditambah para personel harus menyeberangi muara sungai yang kedalamannya setinggi pinggang orang dewasa. Meski begitu, Al-Shahendra memastikan logistik pemilu itu berhasil didistribusikan ke empat desa tersebut. Terima kasih telah menonton!